Makasih banyak teman-teman wartawan, udah nungguin capek-capek. Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BHP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Nah, laporannya apa mungkin dijelaskan sama dua lawyer saya ini. Silahkan. Baik, terima kasih kawan-kawan semua ya. Hari ini, ini saya garis bawahi ya. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita. Atas laporan kita, bukan laporan orang. Atas laporan kita, kita dipiksa. Kapan laporan apa? Dua minggu yang lalu lah. Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya. Artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Ada perbuatan-perbuatan apa, tahu semua kan. Ya, kita melaporkan dan itu diterima. Dan sekarang kita di, apa namanya, di BHP. Tadi sudah ada dipiksa. Dari jam 10.30 kita, sekarang ini udah jam 2 ya. Hampir jam 2 ya. Ada 13 pertanyaan. Panjang-panjang lah isinya. Ini BHP pertama ya? Ya, BHP pertama. Perlapakan siapa, Bang? Terkait apa? Ya, itu dia saya laporkan. Ya, nanti begini. Ini kan sudah diperiksa. Masih lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahu lah cari. Cari tahu. Yang kita tekankan pengancamannya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan. Tapi di hari yang sama kita melaporkan. Dia laporkan, kita laporkan. Pasal ininya, Bang? Pasal untuk penjelasan. Nanti di sana ya. Bang, biar Ewa aja. Kalau diberitakan, Pak. Sudah tahu lah, biar tanya. Mau lebih jelasin, nanti Saudara Ewa juga akan diperiksa. Cuma yang pasti, kami sudah melampirkan beberapa bukti unsur pidara yang diduga telah dilakukan oleh Saudara Ewa. Ada berapa pasal yang dilakukan, Bang? Ada, nanti bisa dicek aja nanti kalau Pak Ewa sudah diperiksa. Dugaan atas kasus pengancaman berarti ya? Ya, kira-kira begitulah. Intinya ini kan Ewa juga akan diperiksa. Ya, pasti kita sudah laporkan. Dan hari ini pemeriksaan perdana atas laporan kami terhadap Saudara Ewa. Bapak Udengju, kenapa akhirnya iya pemilih untuk dilaporkan? Jadi kan begini, setelah saya dilaporkan ini, beliau ini datang ke saya. Bang, ini udah nggak beres. Boleh nggak kita antisipasi secara hukum? Karena kan terakhir abang bilang udah damai. Cuma ini kok diperpanjang. Saya bilang, oh iya silakan kalau mau. Yaudah minta surat kuasa. Jadi begini ya, prinsipnya ini hak warga negara ya, kita tekankan lagi. Kenapa? Sebagai warga negara juga melaporkan. Nah kita sebagai warga negara gunakan hak itu. Ya jadi kita, Bang Dencu, harus menggunakan haknya. Karena saya melihat klien saya diucek-ucek lah gitu kan. Ya kita bukan ini juga, kita sampaikan pada prinsipnya delik ini sudah memenuhi unsur. Kita laporkan saja. Ya begitu. Ya akhirnya itulah, kita jalankan ini dan sekarang diperiksa. Artinya, artinya masih lidik ini berjalan ya. Nanti kan lihat aja prosesnya. Ya. Jadi kalau apa, nanti dia diperiksa hari ini. Mungkin hari ini juga diperiksa. Ya sama-sama diperiksa. Pengacaman ini seperti apa kalau boleh tahu mungkin? Ya. Tadi sudah kita kasih hitung ke penyidik semua. Semua apa yang kita ungkap, apa yang kita laporkan. Kemudian kita serahkan bukti-buktinya. Ya udah selesai itu. Di kita ya. Pengacaman ini seperti apa, Bang Dencu? Pengacaman ini seperti apa? Pengacaman ini seperti apa? Ya jangan berkembang. Nah nanti itu diperiksa, itu tugasnya penyidik. Penyidik, kata ya. Lagi jangan mendahului. Sebagai korban yang melapor. Ya itu tadi saya udah sampaikan. Dari perbuatannya sudah memenunyunsur. Saya bilang begini, klien saya. Dan ada harus lindungi. Karena negara melindungi warga negara. Ya kan terhadap keamanannya, terhadap properti. Dan ini harta martabatnya juga. Ya kan ada semuanya itu, unsurnya masuk. Sehingga harus dilaporkan lah. Bantar ngait diperkasi dari komputer. Intinya semua bukti sudah kita serahkan kepada penyidik. Biarkan proses penyelidikan ini berjalan dulu. Nanti kalau memang penyampaian itu dari terlapor, silakan aja. Berupa apa, Bang? Terlapor juga akan diperiksa kok. Buktinya berupa apa aja, Bang? Satu flash disk. Satu flash disk. Ada beberapa ya? Ada beberapa bukti? Ya. Ada etiket baik untuk bernamai. Saya kan itu sebenarnya masalah itu udah selesai. Waktu itu kan kalian tahu sendiri. Saya anggap sudah selesai, damai. Tapi setelah itu dipanjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir, ini orang mau kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya. Dan ini nggak bisa. Karena orang ini udah kelewatan. Jadi saya pikir ya sudah saya kasih kuasa kepada mereka untuk diurus secara hukum. Karena sebagai warga negara kan saya juga punya hati. Cuma kan memang saya nggak mau perpanjang ya. Ini kan bentuk antisipasi saya aja. Dan kemudian saya ngerasa bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara saya ya udah tepat. Dan terbukti, saya juga kaget ya. Maksudnya atensi dari Polda. Saya terima kasih banyak untuk Polda dan Kak Polda yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang memang harus segera diproses. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan aku sih ini udah kemana-mana gitu. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapi. Supaya sama-sama enak.